Di Indonesia penemuan pertama kali ikan purba ini berada di wilayah perairan lepas pantai Sulawesi Utara oleh seorang nelayan pada tahun 2007. Awalnya para peneliti mengira spesies yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara ini sama dengan yang ditemukan di Afrika Selatan. Namun setelah melalui tes DNA dan isolasi populasi diketahui berbeda spesies, sehingga kemudian diberi nama Latimeria manadoensis karena ditemukan di wilayah perairan kota Manado. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Juli tahun 2018 ikan purba ini kembali ditemukan oleh seorang pemancing di perairan Raja Ampat, Indonesia. Identifikasi berhasil dilakukan pada tanggal 14 November tahun 2018. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa ikan purba di Raja Ampat ini masih satu spesies dengan yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara, namun telah terpisah jauh dan signifikan dengan populasi di Sulawesi. Siloken dijuluki sebagai Raja Laut, hal ini dikarenakan bentuk tampang yang garang dan termasuk jenis predator lautan, siloken memangsa ikan-ikan kecil yang hidup di perairan dalam. Berhabitat di kedalaman 150-2000 meter, ikan ini menyukai lereng vulkanis dengan gua lava. Dalam satu populasi dapat ditemui siloken sebanyak 14 ekor saja. Terima kasih telah menonton!